Teman-teman, memang gak ada abisnya cerita tentang maling di negeri ini. Sudah dengar kan kalau KPK akan menggandeng narapidana maling sebagai agen antikorupsi? Jadi KPK merancang skema yang memungkinkan sejumlah narapidana maling diajak kampanye pemberantasan korupsi. Katanya mereka akan diminta memberikan testimoni tentang pengalamannya selama menjalani proses hukum. Sudah ada beberapa napi yang lolos screening yang katanya memiliki sikap moral dan integritas antikorupsi. Pertanyaannya, testimoni apa yang akan dibagikan oleh orang-orang ini yang selama ini bersiasat menyusun muslihat untuk mengakali hukum? Apalagi banyak di antara maling-maling ini yang tak mengakui perbuatannya. Pasang wajah melas, menghibah pada hakim, memohon dibebaskan dari segala tuduhan. Dan meski sudah mendekam di bui, tak sedikit yang mempermainkan hukum dengan pola tingkah yang bikin kita marah. Ingat kan cerita Papa Setnov yang penuh drama, merekayasa kasus, bahkan sudah penjara pun? Menikmati ragam kemewahan? Jangan-jangan kita disuruh belajar dari mereka bagaimana caranya menilap uang rakyat dengan segala macam tips and triknya? Atau belajar mendapatkan korting hukuman di pengadilan? Ini sulit diterima akal sehat. Lahwang puluhan pegawai KPK saja disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan yang ajaib? Ini kok maling? Malah diajak kolaborasi? Nama-nama pegawai KPK yang dikasih sembarang label merah itu dicap tidak bisa dibina. Sementara yang sudah jelas pelaku, menghianati publik, menggarung uang negara, malah dikasih kesempatan memulihkan nama baiknya? Pelibatan maling seperti ini lagi-lagi berangkat dari kepercayaan bila korupsi selalu tentang budi pekerti, ahlak, dan tabiat individu. Sehingga bisa diatasi melalui cerita dan petuah maling yang kapok, yang konon akan menyentuh hati. Berharap terketuk setiap nurani yang mendengarnya. Ini membengkalaikan persoalan yang lebih besar, perkara sistem yang harus dibenahi sehingga mereka yang punya niatan pun akan berpikir beribu kali. Ya, kampanye anti korupsi itu penting, tapi bagaimana dengan sistem hukum dan penegakannya? Kita lihat saja betapa maha pengampunnya perlakuan pada maling, bahkan seakan diberi karpet merah. Mereka diperikortingan sanksi, panggung, pembelaan, kemewahan, diberikan kesempatan demi kesempatan. Alih-alih digandeng untuk diajak kerjasama, kenapa tidak membuat maling-maling itu jerah? Eh, tapi sudah di penjara pun masih ada yang terjerat lagi kasus korupsi. Jadi masih percaya, bisa jerah. Contohnya, Bupati Kudus Muhammad Tamzil kemarin terbukti jual-beli jabatan di lingkungan Pemkap Kudus. Padahal ia baru saja bebas di tahun 2015 dari jeruji besi karena kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang terbaru, dan kalian pasti sudah tahu, mantan Menteri Sosial Julia Libatubara akhirnya sudah dapat ketok palu. Dia difonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, amat enteng untuk ukuran apa yang sudah dirampasnya. Yang bikin gemas adalah pertimbangan hakim meringankan hukumannya. Gara-garanya, selama ini juri hari dianggap sudah menderita karena dicaci, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Jadi salah gue, salah teman-teman gue. Eh, yakali kita kasih pupuk, kita bikinin yel-yel atau quotes-quotes penyemangat dari Pinterest? Ya wajar, publik marah. Nah, pertimbangan hakim itu secara terbuka mempertantangkan hukum dengan kehendak dan suara rakyat, seakan-akan rakyat yang jahat, seakan-akan kita yang kejam. Sama seperti sebutan penyintas korupsi yang disematkan KPK kepada para napi korupsi. Kata penyintas ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti korban atau orang yang mampu bertahan hidup. Konteksnya biasanya bertahan dari hal-hal buruk yang datang atau disebabkan oleh orang lain atau pihak eksternal, seperti bencana, penyakit, korban kekerasan. Pendeknya penyintas adalah korban yang bertahan atas hal-hal buruk yang tak dikehendaki. Memangnya korupsi yang mereka lakukan dilakukan pihak luar? Memangnya kita yang korupsi, rakyat yang korupsi, lalu mereka yang masuk penjara? Kan bukan begitu. Mereka yang korupsi niat dan kehendak sendiri, lalu kita yang tertimpa bencana, karena uang kita semua, uang untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, malah dimaling oleh mereka. Yang korban siapa coba? Perlindungan korban sangat penting, jelas. Hukum dan negara mesti berpihak pada korban, pada pihak yang lemah. Tapi karena definisi korbannya diacak-acak, maka perlindungan korban dalam pengertian KPK menjadi perlindungan koruptor. Kan memang begitu toh jalan pikiran yang menganggap koruptor sebagai penyintas korupsi? Padahal yang mereka lakukan itu sederhana, mengambil milik orang lain secara diam-diam. Jadi kenapa kita harus cari nama panjang-panjang untuk perbuatan yang biasanya kita sebut maling? Jadi mulai kita biasakan saja.